Parade atau pawai keliling kampung tak hanya dilakukan dalam rangka memperingati hari besar. Di kecamatan Rana Pasisia, Pasaman Barat, puluhan calon jemaah haji di arah keliling kampung di Jorong Pasalamu. Tujuannya menambah semangat calon jemaah haji untuk beribadah dan menggugah warga lain untuk mengikuti ibadah haji. Para calon jemaah haji terlihat antusias mengikuti arak-arakan sambil dinyanyikan lagu dengan alat musik Rabana dan diiringi alat musik tradisional Minangkabau, Tambuotasa. Terlihat calon jemaah haji dan masyarakat antusias mengikuti arak-arakan tersebut, pasalnya baru pertama kali diadakan oleh pemerintah kecamatan Sasa Rana Pasisia. Menurut sekretaris kecamatan, kegiatan yang baru pertama kali diadakan ini bertujuan untuk memberi tahu warga lain jika calon jemaah haji ini akan berangkat ke Tanah Suci pada tanggal 20 mendatang, yang tergabung dalam kloter 8. Selain itu, pawai ini juga diharapkan dapat menggugah minat warga lainnya untuk menunaikan ibadah haji. Di kecamatan bersama dengan MUA, berinisiatif untuk membuatkan secara perlepasan keberangkatan rakyat. Tahun ini, Pasaman Barat akan memberangkatkan 348 warganya ke Tanah Suci. Pemerintah kecamatan berharap calon jemaah haji asal Sasa Rana Pasisia ini bisa bertambah setiap tahun. Safa Atul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Selamat menikmati.